Halo anak-anak selamat pagi apa kabar kalian semua hari ini wah semoga di pagi hari ini kalian masih semangat belajar walaupun kita masih menggunakan sistem belajar secara online jadi kalian jangan bosan atau pernah bosan belajar dari rumah karena hari ini pak guru akan memberikan video pembelajaran materi TIK tentang membuat kartu undangan untuk materi ini anak-anak bisa membuka buku LKS di halaman 16, 17, dan 18 buka buku LKS informatika kalian di halaman 16, 17, dan 18 hari ini video pembelajaran kita hari ini adalah membuat kartu undangan baik anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ada kanan yang kita berdoa terlebih dahulu supaya apa? supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kalian semua doa kebukaannya adalah doa Bapak kami marilah anak-anak kita berdoa terlebih dahulu dalam nama Bapak putra dan berkudus amin Bapak kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat amin dalam nama Bapak putra dan berkudus amin baik anak-anak hari ini kita akan membuat kartu undangan tapi sebelum masuk ke praktik atau memperagakan cara membuat kartu undangan Bapak akan menjelaskan kartu undangan itu apa baik kartu undangan itu adalah kartu yang berisi perihal mengundang seseorang dalam suatu acara misalkan atau misalnya acara ulang tahun bernikahan syukuran dan sebagainya nanti penjelasan dari kartu undangan ini akan Bapak selipkan di video pembelajaran hari ini jadi kita akan membuat undangan tipe A yang ada di halaman 17 bagi anak-anak yang punya laptop atau komputer di rumah silakan mengikuti langkah-langkah di video pembelajaran hari ini karena di video pembelajaran hari ini Bapak menggunakan langkah-langkah sesuai dengan yang ada di buku LKS informatif kalian sedangkan yang tidak punya laptop atau komputer di rumah kalian bisa menyimak video pembelajaran hari ini sampai selesai supaya bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian tentang cara membuat kartu undangan baik kita langsung saja membuat kartu undangannya membuat kartu undangannya dimana iya membuat kartu undangannya ada di alpikasi paint oke kita buka dulu alpikasi paint jangan buka alpikasi lain-lain kita buka alpikasi paint untuk alpikasi paint pasti kalian sudah tahu kan atau mengerti cara membukanya oke jika kalian tidak tahu kita double-klik di alpikasi paint ini kita double-klik ini adalah tampilan jendela alpikasi paint baik yang A kita sudah melakukan membuka alpikasi paint yang B buatlah 2 persegi 4 dengan ikon rectangle keduanya beririsan seperti gambar berikut kalian perhatikan di buku LKS informatika di halaman 17 yang B oke pak ikon rectangle dimana ikon rectangle itu terdapat di grup subvers grup subvers terdapat di ribbon home ini subvers dan ini grupnya kalian bisa melihat beberapa ikon disini ini sudah menjadi dalam satu grup grupnya adalah grup subvers baiklah kita langsung saja pilih ikon rectangle kalian klik kalian klik kiri pada bagian mouse kalian tahan tarik tarik seperti ini sesuai dengan ukurannya ukurannya kalian sesuaikan dengan selera kalian oke jika sudah lepas klik di sembarang tempat satu kali jika sudah kita buat persegi empat lagi klik kiri pada bagian mouse dan tospek laptop kalian klik kiri tahan dan tarik jari oke jika sudah lepas klik satu kali di sembarang tempat oke kita akan membuat dua segi empat yang saling beririsan dengan ukuran yang lebih kecil di poin D oke kita buat persegi panjang dengan ukuran yang sangat kecil ukurannya kalian sesuaikan caranya sama persis oke jika sudah oke kalian bisa melihat di poin C hapuslah garis yang beririsan dengan ikon eraser bentuknya akan menjadi seperti gambar berikut di poin C kita akan menghapus garis lurus ini yang terdapat di dalam kotak ini kita akan menghapus ini apa ikon eraser itu dimana ikon eraser itu terdapat di group tools ini group tools group tools itu terdapat di ribbon home oke kita langsung saja pilih eraser oke jika kalian ingin memperbesarkan gambarnya kalian pilih ikon maaf pilih ikon zoom in kita besarkan menjadi 200 supaya kalian nyaman untuk menghapus garis-garis yang tidak kalian inginkan pakai besar menjadi 200 kita geser seperti ini oke kita hapus yang kotak kecil terlebih dahulu jika sudah klik kiri pada bagian mouse tahan dan crosspad kalian pada laptop klik kiri tahan tarik seperti ini kalian hapus garisnya hati-hati kita pelan tapi pasti jangan sampai kelewatan menghapusnya ya sedikit lagi oke jika sudah kita zoom in kan lagi mohon maaf zoom on menjadi 100% jika sudah yang e isilah segi empat yang telah kamu buat dengan ikon teks seperti berikut tapi sebelum kita masuk ke point e adakalanya kita memberi warna pada kotak ini supaya lebih menarik caranya kita pilih ikon color kalian bebas memilih warna apa bapak pilih color yang warna lain kotak yang besar bagian dalam jika sudah kalian perhatikan di color 1 ini dia akan menjadi warna light jika sudah pilih di group tours pilih icon fill with color seperti icon cat tumpah jika sudah kalian tumpahkan cat tersebut di dalam objek yang kita inginkan misalkan bapak di dalam di persegi empat yang ada di dalam ini bapak tuangkan cat jika sudah untuk warna persegi yang di bagian luar bakal beri warnanya warna gold atau warna emas jika sudah sudah seperti sudah seperti icon cat tumpah kalau tumpahkan saja cat kita klik satu kali pada klik kiri pada bagian mouse satu kali otomatis warna di kotak bagian luar sudah terisi sekarang kotak kecil ini akan beri warna biru warna biru oke kita pilih maaf tidak warna oke biru mudah saja ya kalian variasi warna apa oke jika sudah tumpahkan tempatan sama persis caranya disini variasi kalian sekreatif mungkin kalian ingin memberi warna apa oke enak enak untuk memberikan warnanya sudah selesai sekarang waktunya kita ke point e isilah segi empat yang telah kamu buat dengan icon text seperti berikut rundangan ayo teman teman ke rumah ku pada hari dan tanggal baik kita akan membuatnya kita klik yang icon text seperti huruf A huruf A capital ini di group tools jika sudah kita pilih yang warna hitam color warna hitam di color warna sudah berubah menjadi warna hitam supaya apa tulisannya menjadi warna hitam sudah teksnya kita klik satu kali disini kita ketik di keyboard pun dalam oke kita kecilkan klik kiri pada bagian mouse atau tostack kalian kita ketikkan seperti ini barisnya kita mengebesarkan lepas kecil seperti ini tarik oke kita sudah yang seperti ada tanda tambah ini kalian klik kiri pada bagian mouse atau tostack kalian klik kiri tahan kalian bisa menggeserkannya bisa di sebelah text bisa di sebelah kanan di tengah atau di sebelah kiri bapak menggunakan sesuai yang ada di buku lks kalian di sebelah kiri text kita klik di sembarang tempat yang selanjutnya kita akan menuliskan ayo teman teman ke rumah ku baik kita klik di persegi 4 di dalam ini kita klik satu kali kita tuliskan kita ketik ayo teman teman ke kita gunakan fungsi keyboard enter supaya tulisannya menjadi paragraf baru rumah ku jika sudah yang ada seperti tanda tambah mono tanda tambah di icon di kursor laptop bapak ini kita klik kiri pada bagian mouse kita tahan kita geser sesuai dengan selera kalian bapak menempatkannya di text di sebelah kiri klik di sembarang tempat baik anak-anak selanjutnya kita menuliskan pada langkahnya sama kita menuliskan pada 1 2 3 4 5 spasinya kita gunakan spasinya 5 kali itu sekreatif mungkin sebebas kalian kalian menggunakan spasinya 3 kali 4 kali 5 kali itu sekreatif kalian anak-anak bapak tidak membatasikan oke hari kita akan merafikannya tanggal oke yang hari ini jika kalian sudah merasa ini sudah rapi kita klik disini sudah seperti icon kursor bapak sudah menjadi tanda tambah kita klik kiri pada bagian mouse kita tahan atau sped laptop kalian kita tahan kita geser seperti ini oke kita sudah klik di semara tumpah tanda berarti kita sudah menyelesaikan sebuah project membuat undangan tipe A bagaimana membuat undangannya sangat mudah kan anak-anak apalagi sudah menggunakan artikasi pipe jadi kalian tidak perlu capek-capek lagi melius tangan cara membuat undangan kalian bisa membuat sendiri undangannya dan sekreatif mungkin untuk materi hari ini bapak rasa untuk membuat undangan tipe A sudah selesai berarti untuk materi minggu depan kita akan membuat undangan tipe B mungkin yang punya laptop di rumah kalian bisa belajar sendiri cara membuat undangan tipe B tipe anak-anak bapak rasa untuk materi hari ini yaitu membuat undangan sudah selesai bagaimana apakah membuat undangan kali ini seru dan menyenangkan ya bapak harap semoga dalam video pembelajaran hari ini kalian walaupun kita belajar dari rumah kalian mendapatkan pembelajaran hari ini semoga menyenangkan amin jangan lupa untuk pelajaran lainnya kalian harus tetap semangat belajar jangan hanya satu pembelajaran hanya yang kalian semangat tapi semua pembelajaran harus semangat oke itu pesan dari pak guru karena di awal kita sudah membuka dengan doa maka di akhir kita harus menutup dengan doa supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua untuk doa pembukaan pembelajaran mohon maaf doa penutup pembelajaran hari ini ialah doa salam maria marilah anak-anak kita ambil sikap berdoa terlebih dahulu dalam nama bapak putra dan roh kudus amin salam maria penuh rahmat tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh mu yesus santa maria bunda doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin dalam nama bapak putra dan berkudus amin baik anak-anak mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata bapak atau suara bapak yang kurang jelas dalam penyampaian di video pembelajaran kali ini mohon maaf lagi anak-anak dan untuk materi hari ini bapak rasa cukup sampai disini sampai berjumpa di materi minggu depan dadah sampai jumpa Terima kasih.